yang kali ini mau kita bahas nih mengenai ada dua konsep yang pertama konsep yang saya sering banget ditanya gimana secara format nomor HP gitu ya dan yang kedua gimana gak sih sorry ada yang tanya lagi bisakah icon setnya masuk deket deket angka oke jadi kalau angkanya minus 400 gak bisa karena disini pakai 1 kosong atau minus 1 tapi ada trik yang lain ya sekalian saya bahas ya ada trik yang lain ya sebetulnya ada trik yang lain gimana caranya supaya icon setnya disini tanpa menggunakan rumus sign oke jadi kita lanjut lagi nih jadi kalau saya ke conditional formatting dan saya pilih manage rules oke oke disini gak ada ya karena karena conditional formattingnya ada disini oke kita ulang disini saya akan bikin disini conditional formatting saya pilih icon set dan saya pilih yang ini oke jadi kan ini salah ya sebetulnya ini salah karena apa karena dia menggunakan presental presentase seperti yang tadi kita bahas oke nah sebetulnya ada ada opsi untuk merubah ini jadi kita double click oke dan keynya sebetulnya disini teman-teman dia menghitung hijau dan arrow up itu kalau dia berada di presental ke 67% ke atas which is disini yang saya gambar nih oke tapi ini kita bisa ganti kita bisa ganti menggunakan number oke menggunakan number dan disini saya bisa pilih eh bikinin dong hijau ya kalau dia lebih besar sama dengan 0 oke tapi disini sorry kita mau yang lebih besar dari 0 hijau karena positif ya dan kalau dia 0 sisanya mau kasih warna kuning dan sisanya kalau dia negatif lebih kecil dari 0 dia akan berwarna merah oke teman-teman watch ya saya klik ok dan saya klik ok lagi sekarang hasilnya sama oke ini sebetulnya cara kedua oke cuma tadi pertama saya mau menjelaskan rumus sign makanya saya arahnya ke rumus sign tapi ada juga caranya seperti ini dan sekarang ini menjawab pertanyaan kandika ya bahwa icon setnya bisa gak di dekat angka bisa seperti ini oke bisa gak di hide bisa lagi jadi keyboard shortcutnya adalah old od old od untuk masuk ke rules manager oke kita double klik lagi kita klik lagi yang ini dan angkanya akan hilang oke klik ok dan sekarang kita cuma punya data yang bersifat visualisasi kasih tau ini naik apa turun nih gitu oke itu ya oke yang kali ini kita mau bahas dua konsep satu itu mengenai formatting nomor HP dan yang kedua gimana caranya supaya yang inputnya itu gak salah dan kita mau pakai yang namanya data validation oke jadi saya sering banget ditanya misalnya gimana sih cara nunjukin supaya ada 0 di depan kalau saya tulis 0812 3456789 gitu ya karena waktu kita enter nomor HP begitu kita enter Excel akan berpikir oh ini adalah angka oke dan angka itu gak make sense punya 0 di depan ya kan kita gak tulis ya kalau 1 0 1 kan gak juga ya karena cuma tulis 1 aja dan begitu kita enter Excel akan wah sorry saya punya conditional formattingnya sudah nyala oke saya matiin dulu ya saya pilih general oke dan Excel akan berpikir bahwa oke ini adalah angka dan akhirnya akan ngedrop 0 nya menjadi cuma 812 bla 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 gitu ya nah triknya nomor 1 yang sering banget dipakai orang itu adalah dengan menambahkan apostrophe atau petik atas ya ini dan tambahkan 0 dan kita memforce memaksakan dia menjadi text dan kalau nanti teman-teman mau nulis seperti ini lagi pastikan di klik the whole column dan pastikan formatnya berupa text dulu nih karena sekarang kalau saya membuat 0812 456 789 begitu ya dia akan otomatis menjadi text oke itu trik yang pertama tapi trik yang kedua ya saya pilih lagi jadi general oke trik yang kedua sebetulnya perbedaannya adalah kalau teman-teman begini ya melakukan hal seperti ini contohnya seperti ini teman-teman itu memaksakan dia menjadi text bukan menjadi angka oke gimana caranya supaya oh jangan jadi text dong tapi saya mau keluar 0 nya gitu ya nah caranya seperti ini ya saya akan delete dulu saya ganti jadi general disini oke dan tadi kita udah tulis ya 0812 3456 789 misalnya kan dan 0 nya hilang dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan custom number formatting jadi saya akan highlight di semua disini oke saya akan highlight disini seperti ini ya saya highlight dan saya akan press ctrl 1 format cell dan disini ada namanya custom dan disini kita bisa menulis apapun yang kita mau nih dan untuk menambahkan 0 sebagai tampilan tanpa merubah data isi dari cell itu kita tulis 0 dalam tanda quote ya teman-teman ya karena kita 0 ya 0 dalam tanda petik seolah-olah ini adalah text dan kita akan melakukan yang namanya tanda hashtag untuk menunjukkan bahwa ini adalah angka kita klik oke dan sekarang 0 nya ada jadi kalau saya klik disini dan saya press ctrl 1 yang terjadi adalah waktu saya masukkan hashtag ini teman-teman ada di sample hashtag ini adalah memanggil angka yang ada di data cell itu oke jadi disampel ini kelihatan ya semua angkanya kelihatan dan kita klik oke jadi sekarang teman-teman kalau formatnya udah seperti itu mau nulis 0 3 blablabla enter 0 nya ada oke gitu ya nah sekarang ada lagi nih ada lagi gimana dong saya mau saya mau ini nih plus 62 saya gak mau 0 gitu ya plus 62 oke no problem kita lagi kita lagi-lagi highlight semuanya highlight semuanya tapi disini konsep yang sangat menarik nih ya kalau saya highlight semuanya teman-teman active cell itu ada di B1 ya ada di B1 ya jadi begitu kita control 1 gak kelihatan di sample karena sampelnya itu menunjukkan handphone gimana sih caranya kita bisa highlight satu kolom tapi active cell nya ada disini oke caranya ya kita klik disini nih disini kemudian keyboard shortcut untuk nge-highlight satu kolom itu adalah control spasi oke saya melakukan kontrol spasi nih oke buat teman-teman yang belum tahu tulis ya control spasi itu untuk nge-highlight semua kolom tapi active cell nya itu adalah yang terakhir kita pilih jadi sekarang saya highlight semua kolom sama seperti tadi tapi active cell saya ada di B2 jadi waktu saya press control 1 sampelnya adalah B2 jadi kita bisa ngeliat nih oke keren ya jadi disini selain 0 saya akan tulis plus 62 oke sekarang kelihatan nih plus 62 812 blablabla oke saya klik oke jadi kalau sekarang saya klik 0813 456 789 gitu ya dia akan otomatis melakukan 62 tapi ada problem lagi nih oke kita kekuinan problem ya problem yang terakhir adalah kadang ternyata admin kita nggak nulis 081 blablabla dia nulisnya 62 juga gitu ya 62 813 456 789 63 enter dan apa yang terjadi karena formatting kita udah punya plus 62 62 nya di double oke di double ya nah jadi gimana dong supaya supaya admin kita nih yang nulis ya itu nggak salah kita bisa menggunakan conditional semacam conditional rules ya di dalam data validation oke buat teman-teman yang belum pernah dengar data validation itu yang drop down tuh kalau di klik ada bawahnya tapi kebanyakan orang menggunakan data validation itu untuk list jadi saya akan klik disini klik disini ya kemudian kita pilih ke data dan kita pilih data validation disini itu kebanyakan orang pilih list ya padahal ada banget nih data yang lainnya bisa kita pakai oke dan dan disini saya mau ngejelasin konsep yang menarik ya mungkin mungkin teman-teman belum pernah coba ya karena saya mau bikin rule di data validation rule-nya apa jangan input angka pakai angka 6 atau gini input angka itu harus selalu dimulai dengan angka 8 oke kita bikin rule nih jadi kalau dia nggak input dengan angka 8 dia akan kasih error oke copy ya jadi saya akan highlight semuanya disini dan saya akan membuat data validation kita pilih data dan pilih data validation atau teman-teman yang suka keyboard shortcut itu old dl oke old dl dan sekarang kita stop sebentar dan berpikir formula ya saya akan pilih custom saya nggak mau pilih list saya pilih custom oke saya pilih custom dan saya akan bikin rumus di belakang cell-nya tapi hati-hati ya active cell saya B1 ya jadi nanti saya akan menggunakan B1 oke di belakangnya kita mau bikin rules nih kalau rules ini true Excel akan membolehkan data itu dimasukkan sama admin atau sama operator tapi kalau datanya nggak true ya Excel akan nge-reject oke rumusnya apa yang kita mau adalah kita mau angka pertama itu harus 8 kenapa 8 karena waktu kita tulis 081 Excel akan nge-drop 0-nya dan pikir ini angka pertamanya adalah 8 oke jadi kalau si admin tulis 62 terus dia enter akan di-reject karena kita bikin rule eh masukin dong angka yang dimulai dengan angka 8 oke gimana caranya ya gimana caranya kita memengenalkan rumus yang namanya rumus left left itu mengambil data di paling sebelah kiri oke dan saya akan mengambil data di sebelah kiri dari B1 karena remember ya active cell kita di B1 jadi rumus yang kita bikin sekarang ini untuk B1 dulu tapi kita nggak menggunakan absolute cell reference jadi waktu rumusnya di-apply ke cell yang di bawah-bawahnya dia akan berubah nih B1 jadi B2 B3 B4 dan seterusnya oke tapi rumus left teman-teman punya 2 argumen yang satu adalah text-nya dimana dan yang kedua berapa mau ambil dari sebelah kiri oke dan kita mau ambil satu aja dan disini formulanya dan kita memastikan bahwa satu karakter yang kita ambil dari kiri itu ya harus berupa angka 8 tapi tapi rumus left waktu dia ekstrak angka pertamanya itu bukan berupa angka itu berupa text jadi kita harus menggunakan tanda petik 8 8 tanda petik sorry 8 bukan x jadi 8 tanda petik jadi excel akan membolehkan data di ini di input kalau angka pertamanya itu adalah angka 8 ya kita coba ya semoga gak salah ya oke saya akan klik ok dan kita bahkan lebih bisa bisa bikin error-error disini saya akan tulis warning warning harus tulis 08 x x oke kita klik ok dan disini the beauty-nya ya bahwa data validation itu gak bisa merubah data yang sudah diisi oke karena ini semua di input ya di sample nih diisi dalam cell sebelum rule tadi kita bikin jadi kalau disini kita bikin 08 1 3 2 1 4 blablabla ya waktu kita press enter dia akan mengambil angka 8-nya sebagai letter yang pertama dan dites betul apa gak kalau betul dia boleh oh iya boleh nih oke no problem tapi begitu ada admin yang gak tau dia akan tulis lagi 6 2 8 7 blablabla oke saya press enter ya boom error karena kita bisa bilang eh admin harus tulis 0 8 blablabla karena kalau kita biarkan 6 2-nya akan double oke jadi ini keren banget nih kalau teman-teman oke punya database yang diisi sama orang lain yang mungkin gak gitu ngerti Excel yang isinya salah-salan yang nanti bikin teman-teman pusing buat mikirin rumusnya di cleaning lagi diambil lagi dari kiri diambil lagi dari kanan gitu ya alangkah baiknya kita mencegah daripada mengobati ya kita bisa mencegahnya dengan menguasai nih ilmu data validation dan lagi-lagi data validation itu banyak banget kita ada custom whole number decimal kita bisa atur tanggal atur jam atur panjangnya teks dan di custom ini kita bisa bikin rules lebih dari satu saya bahkan bisa bikin rules-nya mulai dengan angka 8 digitnya harus di atas 8 dan di bawah 13 karena kalau dia salah ngetik kita bisa tahu atau saya mau semuanya number pakai is number saya bisa bikin 4 kategori nih 4 rumus di dalam ini supaya kalau semuanya true dengan n ya rumus n ya kalau semuanya true baru dibolehin sama Excel kalau enggak yaudah enggak boleh oke jadi gitu aja ini konsep custom number formatting untuk HP dan juga konsep data validation untuk mencegah entry data yang salah oleh orang lain semoga bermanfaat terima kasih